Kita jalan pelan-pelan saja ya, kita jalan pelan-pelan menuturi ini ya, truk atau kendaraan yang ngantri di jalur ini teman-teman, karena emang belum lancar ya untuk jalur pantur lain di teman-teman. Ini sampai di atas sebuah tanah kami putri teman-teman. Kita jalan pelan-pelan saja, nggak usah berhubung. Oke, monggo padi. Dan aku semoga, aku monggo padi. Landa pun ini padi. Ya, terpaksa harus ikut polipir ya, harus ikut polipir di antara truk-truk besar ini teman-teman, karena ini ya, karena belum lancar. Ini satu truk lagi terjebak di sini teman-teman, truk pengangkut peda motor ya. Ini triple deck teman-teman. Berarti ini tandanya untuk itu masih proses evakuasi ya, bisa melewati lokasi, ya jadi titik dari sumber kemacetan atau truk terguling itu. Mas? Nonton, mas. Mokgo, mas? Kita jalan pelan-pelan saja teman-teman. Karena emang lokasinya sulit ya. Sempit jalannya ini, di jembatan ini. Ini full muatan Honda Scoopy teman-teman untuk truk triple deck ini ya. Terjebak di atas jembatan persis ini teman-teman. Ayo maju wani perak, pelan-pelan. Lombok ini sebelahnya. Kita maju pelan-pelan, lipir pelan-pelan saja. Jangan usah buru-buru karena situasinya seperti ini ya. Yang penting kita bisa mengabarkan kepada masyarakat, pengguna jalan itu merupakan suatu ini ya, suatu kebahagiaan bagi kami sendiri, teman-teman. Sehingga yang mau perjalanan ke arah timur itu bisa mengantisipasi. Mungkin ada jalur alternatif, silahkan pilih jalur alternatif. Karena untuk lokasi di Panturai ini memang benar-benar kerodit ya, karena adanya truk terguling yang tadi bagi sudah saya video itu, teman-teman. Ini belum bisa gerak sama sekali ya untuk truk-truk ini, truk pengangkut mobil, teman-teman, di depan saya ini, teman-teman. Towing, bukan towing, tapi truk karir ya, kar karir, teman-teman. Semua terjebak di sini, belum bisa jalan sampai saat ini. Jalan 5 meter, berarti 5 meter. Kita sudah mendekati ya, kita sudah mendekati titik dari truk-tuk guling, teman-teman. Kira-kira 200 meter lagi ya. Masih tetap dengan metode sama, kita meripir-meripir lewat samping ya, jalan pelan sambil ini kita ngambil gambar ya. Untuk memberikan informasi kepada para pemula jalan yang dari barat ke timur. Nah, ini tersendat, tersendat alias agak macet karena ada truk-truk guling. Oke, teman-teman. Ini ada truk mogok juga, ini di, pas dipertigaan ini ya, dipertigaan Tugu PKK Patebon, teman-teman. Terima kasih telah menonton!